Halo guys, welcome back di channel Jason Armous Bersama gue, Jason Armous Nah jadi, gue pengen ngebahas tentang discount lebih dalam lagi Discount atau promo, ya kan Lo mungkin di luar sana sering ngeliat discount atau promo Contoh kecil seperti promo OVO, promo GoPay Nah, di video-video sebelumnya, gue pernah ngebahas Tentang kayak bagus ya untuk pake potongan cashback 30% dari OVO Terus cashback dari GoPay Nah, tapi sebenarnya Itu bisa menjadi kebalikan dari bagus Yaitu jelek Apabila lo jadi impulsif Impulsif itu apa? Artinya lo jadi kayak membeli sesuatu Yang sebenarnya lo gak bener-bener butuhin Atau gak bener-bener pengen Karena lo ngeliat disitu ada cashback Yaudah, lo langsung beli Nah, itu bisa berdampak banget terhadap pengeluaran lo Tujuan dari lo pengen mendapatkan cashback Discount Itu adalah supaya pengeluaran lo tuh berkurang Dan ketika pengeluaran lo berkurang Lo bisa menyisihkan buat investasi Ya kan? Investasi buat apa sih? Buat masa depan lo Buat jaga-jaga Jadi kayak gitu loh tujuannya Tapi kalau misalkan lo gak kekontrol juga Pada akhirnya bukan berkurang budget lo Eh, bukan berkurang pengeluaran lo Tapi malah bertambah Kenapa bisa begitu? Karena kita membeli sesuatu yang gak bener-bener kita perlukan Nah, saran gue Yaitu adalah Pergunakan cashback se-optimal mungkin Artinya apa? Artinya Kalau lo misalkan lagi lapar Terus juga lo liat ada cashback Yaudah, lo pake Atau lo memang butuh sesuatu Disitu ada cashback dari Oh, nih ada cashback OVO nih 30% Yaudah, lo pake Jangan sampai kayak lo gak bener-bener perlu Terus abis itu lo menggunakan itu Yang pada akhirnya Malah jadinya boncos Atau Malah akhirnya pengeluaran lo banyak Intinya sih sebenernya kayak gitu Be careful juga Dengan promo-promo yang ada Discount-discount yang ada Karena itu bisa menjadi menjermuskan lo Tapi bisa juga itu Menolong pengeluaran lo Artinya supaya pengeluaran lo berkurang So, itu aja sih sebenernya Gue pengen kasih tau ke kalian Mudah-mudahan ini bermanfaat Nah, kalau misalkan lo Bisa mengontrol pengeluaran lo Lo bisa mulai investasi Lo bisa investasi di reksadana Contoh seperti reksadana di bibit Misalkan Ya, lo gampang banget Itu kalau investasi di bibit ini sendiri Karena ada robo-advisor yang lo tinggal 1 klik aja Lo bisa mulai investasi sebenernya Sebenernya sih bukan 1 klik sih 1 klik investasi lo langsung optimal Jadi lo udah gak perlu harus repot-repot Analisa lagi sih Nah, kalau kalian mau download bibit Lo bisa download aja langsung di Playstore atau Appstore kalian Kayak itu opsi sih Lo bisa download apa aja Terserah lo sebenernya Lo mau pakai produk lain juga gak apa-apa At least yang gue pengen kasih tau disini adalah Sisiin uang lo Gunain buat emergency fund Gunain untuk apa namanya investasi Karena itu penting untuk masa depan Oke Oke semuanya Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe Like dan komen di video ini Sampai jumpa di video gue selanjutnya Terima kasih